Saya targetnya punya rumah baru, mobil baru, pas sampai, pas tersapai, pasti senang banget. Punya target boleh, target itu boleh, tapi jangan sampai target itu menghambat kalian untuk bahagia. Kalau ditanya apa sih bahagia? Hai semuanya, saya Astra, seorang ibu berenang dua dan juga birth and postpartum doula, founder Halo Ibu Aidy. Hal yang membuat Astra tergerak untuk membangun Halo Ibu Aidy karena ia percaya perepuan akan saling mendukung tanpa menghakimi jika diberi waktu dan ruang. Untuk para ibu bisa sharing pengalaman, meditasi, dan saling support di Halo Ibu Aidy. Bahagia? Apa sih itu? Semakin bertambah usia, kayaknya makin susah untuk merasa bahagia. Kalau dulu sih gampang, traveling sebentar, langsung happy lagi. Dan kalau semua planning hidup tercapai. Aku happy dengan hidupku yang sekarang, apalagi ada anak yang lucu banget. Walau, ada capainya juga. Tapi bingung kalau ditanya bahagia itu gimana sih? Bersyukur menerima apa yang ada, yang kita punya saat ini, bangun dengan kondisi sehat, melihat anak-anak sehat, keluarga sehat, terus kemudian masih bisa beraktifitas, masih diberi kesempatan untuk memiliki aktivitas saat ini, pekerjaan, dan lain-lain. Knowing what comforts your heart, apa sih yang membuat kamu nyaman, apa yang merasa yang membuat kamu tidak nyaman. Bahagia itu kamu yang tahu ukurannya, kamu yang tahu segini cukup gak ya, segini kebanyakan gak ya. Ya karena bahagia buat saya sama bahagia buat kamu itu beda. Bahagia itu gak selalu positif, gak selalu jadi positif terus, jadi zen terus, gak mungkin. Hidup ini tuh kayak baterai, ada kutub negatif sama kutub positif. So you always need negative and positive in life to go on. Kita butuh grounding di tanah, we need di neutron, elektron, semuanya kita butuh. Kamu seorang ibu, kamu harus tahu anakmu umur berapa? 6 bulan, 9 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun? Beda banget semuanya. Kamu gak akan bisa bilang, oke aku mau jadi ibu yang kayak gitu. Tanya dulu anaknya umur berapa? Apakah dia punya helper? Apakah dia punya banyak resources lainnya? Jangan bandingin dirimu sama orang itu. Karena beda, ketika kamu baru lahir, kamu pengen berkecepatan tinggi, gak mungkin. Semua luka masih pada sakit. Yang di bayu darah, yang di vagina, atau mungkin di perut kalau kamu seser. Dan kamu belum recovery. Gak bisa bandingin sama diri kamu ibu yang anaknya udah 5 tahun atau 7 tahun. It's gonna be different. So, knowing what you are, and knowing where you are in life, and then lowering your expectation, menurunkan ekspektasi kamu. I think that's the essential, to know where to go to be happy, and how to be happy. Kamu tulisin, kamu breakdown. Kalau kamu sudah tulisin semuanya, kamu tanya lagi sama dirimu. Apakah ini yang benar-benar bikin bahagia? Membuat dan memiliki semua ini? Atau malah melepaskan? Jadi cobalah lepaskan semua yang kamu perlu lepaskan. Grief, bisa, be mad. Rasakan semua emosi yang perlu kamu rasakan. Kamu cuma manusia. Dan kamu boleh ngerasain semua ini. Bukannya gak bersyukur. Kamu menjadi manusia, memanusiakan dirimu. Karena kalau kamu bisa ngelepasin semuanya, kamu ngajarin anak kamu untuk bisa menjadi dirinya sendiri. Kalau dia tuh boleh loh marah, dia tuh boleh loh sedih, dia tuh boleh loh kesel. Bahagia tuh tau sih, berada di tengah-tengah nyaman dan tidak nyaman. Dan bisa accept kalau kamu tuh bisa merasakan kedua hal. Apakah bahagia itu kalau kita punya mobil Eropa, rumah di kelawasan tertentu, dan benar gak sih harus kayak gitu? Bahagia kalau yang kayak gitu tuh, yang tadi aku tanyain, harus punya duit yang banyak, harus pergi ke sini, harus sana. Aduh gue senang deh kalau gue udah punya mobil ini, aduh gue senang deh kalau gue udah punya rumah, aduh gue senang deh kalau gue udah belanja ini. Kebahagiaannya menunggu, bukan menikmati saat ini. Jadi kita melupakan esensinya detik ini. Karena really, kita tuh gak tau apa yang terjadi 5 menit kemudian. Apa yang sudah terjadi, we don't leave that. Kita cuma hidup sekarang, saat ini. Yang bisa kamu lakukan adalah celebrate now, celebrate today. Merayakan saat ini, merasakan apa yang saat ini, pikiran kamu ada di sekarang. So which one? Which one do you want? Yaudah deh, menunggu terus, menunggu sampai satu titik bahagia. Atau mau sekarang, mencari cara supaya damai. Aku gak setuju gitu, karena kasihan gitu. Kalau punya target boleh, target itu boleh. Tapi jangan sampai target itu menghambat kalian untuk bahagia. Misalnya targetnya punya rumah baru, mobil baru. Pas capek, pas tercapai, pasti senang banget. Cuman jangan sampai tercapai baru bahagia, kasihan lah. Mungkin cara mendapatkan target itu, dengan kita bahagia, dengan menikmati prosesnya aja, itu udah menurut aku sih, seharusnya sih itu lebih baik gitu. Kalau kebahagiaan kita gak didukung, gimana dong? Kayaknya kamu perlu nerima, kalau semua orang itu gak sama kayak kamu. Gak semua orang itu ngerti apa yang kamu butuhkan. Gak semua orang itu paham apa yang kamu alami. Of course kita ngomong dengan baik-baik, kita kasih pengertian. Kalau mereka belum ngerti juga, kayaknya kamu dia yang perlu tahu. Kalau di luar sana ada orang yang berbeda, ada orang yang punya ekspektasi lain sama kita. Dan nerima kalau mereka gak akan sama, gak akan mau dengan apa yang kita mau. Berdamai dengan hal tadi. Jadi kalau mau jadi bahagia, tanya dirimu, apa yang bikin kamu gak bahagia? Apa yang bikin kamu bahagia? Berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan masa depan. Maafkan dirimu. Jadi, untuk bahagia itu gak susah. Dengan kita mengetahui kenyamanan diri kita, menerima, dan mensyukuri saat ini sudah membuat kita bahagia. Kalau pasang target hidup, jangan lupa untuk bahagia di setiap prosesnya. Kalau kamu pengen sama-sama mencari ibu-ibu dengan satu frekuensi, boleh yuk gabung ke WhatsAppnya Halo Ibu, follow di Halo Ibu ID, di Youtubenya Halo Ibu ID. Kamu bisa ikutan meditasi bareng kita. Setiap hari Senin, jam 9 malam. Karena kamu gak sendirian. Setiap ibu-ibu pengen sama-sama. Apa yang perlukan ibu-ibu adalah support tidak penyakitasi. Atau support tidak saling menghakimi satu sama lain. Jadi, kamu gak sendirian. Kita suka bilang kan, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Tapi enggak lah, rumput kita juga bermanfaat buat rumah kita. Tentunya pasti kayak gitu sih. Jangan sampai kita sirip melihat orang lain. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki. Pastinya karena itu yang bikin kita bahagia pertama. Lalu kemudian, kalaupun kalian mempunyai target, tentunya jangan sampai target itu membatasi kebahagiaan kalian.